Kita berjumpa kembali dalam pelajaran termodinamika 1. Sekarang kita akan membahas energi dan hukum pertama termodinamika. Ini materi yang akan kita bahas pada bab 2. Kita akan mulai dengan review konsep energi secara mekanis. Anda sudah mendapatkan konsep energi secara mekanis ini dari pelajaran mekanika. Kemudian kita akan melihat perluasan makna kerja dalam ilmu termodinamika. Juga perluasan makna energi. Kita akan juga mereview transfer energi lewat panas. Nanti kita akan melihat berbagai macam perpindahan panas. Ada konduksi, konveksi, radiasi, boiling. Tentunya tidak akan sedetil seperti dalam pelajaran perpindahan panas. Kita akan melihat kelestarian energi untuk sistem masa atur. Ini merupakan hukum termodinamika pertama. Juga yang terakhir kita akan melakukan analisa energi untuk suatu siklus. Kita lihat subah pertama yaitu review konsep energi secara mekanis. Pertama kita tinjau tentang kerja dan energi kinetik dari segi ilmu mekanika. Hukum termodinamika kedua dari gerakan itu menyatakan bahwa percepatan suatu objek karena gaya itu sebanding dengan besarnya gaya itu sendiri dalam arah yang sama dan berbanding terbalik dengan masa dari objek itu. Kalau saya tulis dalam formulasi matematika, percepatan itu proporsional dengan gaya berbanding terbalik dengan masa. Atau bisa saya tulis juga bahwa F itu sama dengan M kali A. Sekarang kita lihat gambar di sebelah kiri bawah. Ada suatu benda berada pada koordinat X dan koordinat Z. Benda telah bergerak dari titik referensi di sini 0 sebesar S. Benda dikenai gaya sebesar F, ini resultan gaya, yang bisa saya pecah menjadi dua komponen. Pertama adalah FS, ini adalah komponen gaya resultan yang searah dengan pergerakan benda. Pergerakan benda ini mempunyai kecepatan V. Komponen gaya yang kedua adalah FN. FN ini tegak lurus terhadap FS. Sekarang kita terapkan hukum Newton kedua pada benda ini. Saya bisa tulis bahwa FS itu sama dengan M kali A. A bisa saya ganti dengan DV dibagi DT. Karena apa? Percepatan itu sendiri adalah perubahan dari kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Sekarang saya memanipulasi sedikit bentuk ini. Saya ganti dengan DV dibagi DS kali DS dibagi DT. Ini sama dengan DV dibagi DT. Nah, DS dibagi DT ini, itu adalah kecepatan. Karena kecepatan sendiri itu didefinisikan sebagai perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu. Kemudian, di persamaan ini, suku DS ini saya pindah ke sebelah kiri. Kemudian, saya terapkan integral. Terus, suku yang kanan saya pindah ke kiri. Sementara, suku yang kiri saya pindah ke kanan. Saya terapkan integral. Maka, saya akan mendapatkan persamaan ini. Pertama, mari kita lihat apa hasil integral dari suku sebelah kiri. Integral dari kecepatan V1 ke V2 dari M kali VDV itu dengan rumus integral. Anda akan mendapatkan rumus ini. Diperolehlah bahwa hasil dari integral suku di kiri itu adalah setengah kali M kali dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Suku ini disebut sebagai perubahan energi kinetik. Jadi, delta KE itu sama dengan kinetik energi titik kedua dikurangi dengan kinetik energi titik pertama. Atau sekali lagi adalah setengah M kali dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Suku sebelah kanan ini integral F kali DS. Persamaan terakhir ini menyatakan bahwa kerja yang diaplikasikan pada benda dalam hal ini dilambangan dengan F kali DS. Ini sebenarnya kerja. Jadi, gaya kali perpindahan. Kerja yang diterapkan pada benda ini sama dengan perubahan energi dari benda itu. Dalam hal ini adalah perubahan energi kinetik. Sekarang malik kita tinjau energi potensial. Kita telah mendapatkan persamaan dari slide sebelumnya. Saya tulis lagi di pojok kanan ini. Misalkan benda ini sekarang berada pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi. Jadi, awalnya benda ini mempunyai ketinggian Z1. Kemudian karena diterapkan suatu gaya, gaya R, maka benda pindah posisi ke titik Z2 terhadap permukaan bumi ini. Sekarang, kalau saya terapkan persamaan yang telah kita dapat dari slide sebelumnya. Suku sebelah kiri ini adalah perubahan energi kinetik. Suku sebelah kanan, integral F kali DS. Ini F di sini merupakan gaya resultan. Dalam hal ini, saya mempunyai dua gaya. Pertama adalah gaya karena gravitasi yang mengarah ke bawah. Ini M kali G. Yang kedua adalah gaya ke atas besar R. Jadi, ini suatu gaya yang saya asumsikan untuk membuat benda ini posisinya naik dari Z1 ke Z2. Karena arah kedua gaya ini berlawanan, saya anggap misalnya yang ke atas itu sisi bernilai positif, maka komponen suku kanan dari persamaan ini saya bisa tulis sebagai bentuk seperti ini. Jadi, integral F DS dari S1 sampai S2, dalam hal ini dari Z1 sampai Z2, itu sama dengan integral R DZ. Jadi, sekarang S saya ganti dengan Z. Dari Z1 ke Z2 dikurangi dengan, minus ini karena arahnya berlawanan, dengan integral M kali G kali DZ. Suku yang paling kanan ini, kalau saya integralkan, integral dari Z1 ke Z2 M kali G DZ, itu sama dengan M kali G kali Z2 minus Z1. Ini disebut sebagai perubahan energi potensial. Jadi, potensial energi dua dikurangi dengan potensial energi satu. Sekarang saya mempunyai persamaan energi yang lebih komplit. Dari sisi kiri, saya mempunyai perubahan energi kinetik, kemudian ada juga perubahan energi potensial yang dibalance dengan kerja yang diterapkan pada suatu benda. Dalam hal ini adalah integral R kali DZ. Jadi, kerja yang diterapkan pada suatu benda itu sama dengan perubahan energi di dalam benda, yang dalam hal ini dilambangkan oleh perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Satuan energi, kerja yang merupakan salah satu bentuk energi, tentunya mempunyai satuan yang sama dengan energi. Dalam hal ini, seperti kita lihat di slide sebelumnya, bahwa kerja itu bisa dilambangkan atau bisa diformulasikan sebagai F kali DZ. Di sini Anda bisa lihat langsung bahwa satuan dari gaya itu Newton, sementara perubahan dari jarak itu bisa dalam bentuk meter. Jadi, satuan dari kerja itu adalah Newton kali meter. Satu Newton meter itu juga bisa disebut sebagai satu Joule. Untuk satuan Inggris, satuan Inggris itu bisa dalam bentuk fit, pound, force. Satuan British itu bisa dalam bentuk BTU. Satuan energi kinetik, energi potensial, atau energi lainnya, itu sama dengan satuan kerja atau satuan energi. Sekali lagi, satuan dari energi dalam bentuk apapun adalah Joule, atau fit, pound, force, atau BTU. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu sistem, masanya 1 kg, itu bergerak dari kecepatan 15 meter per detik ke kecepatan 30 meter per detik. Sementara, ketinggian dari sistem atau objek itu menurun sebesar 10 meter. Pertanyaannya adalah, tentukan perubahan energi kinetik dan potensialnya dalam kilojoule. Persepatan gravitasi atau G diketahui sebesar 9,7 meter per detik kuadrat. Untuk menentukan perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensialnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Ini untuk perubahan energi kinetiknya. Jadi, delta KE sama dengan setengah kali M, kali dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Angka-angkanya ada semuanya di sini, Anda tinggal masukkan. Tapi ingat, yang ditanyakan adalah dalam kilojoule. Karena satuan-satuan ini, nanti hasilnya itu adalah Newton meter atau Joule. Satu Joule itu sama dengan 0,001 kilojoule. Jadi, untuk mengubah dari Joule ke kilojoule atau dari Newton meter ke kilojoule, Anda harus bagi dengan seribu. Nah, ini Anda akan mendapatkan perubahan energi kinetik itu sebesar 0,34 kilojoule. Nilainya positif, artinya apa? Energi kinetik dari sistem ini meningkat. Untuk perubahan energi potensial, Anda bisa menggunakan rumus ini. Delta PE sama dengan M kali G kali Z2 dikurangi Z1. Dari soal diketahui bahwa ketinggian dari sistem itu menurun sebesar 10 meter. Artinya apa? Selisih antara Z2 terhadap Z1 itu 10. Dalam hal ini, Z2 lebih kecil karena menurun. Sehingga Anda bisa masukkan angka minus 10 di sini. Jangan lupa untuk mengikutkan konversi satuan di sini dibagi seribu. Nanti Anda akan mendapatkan bahwa perubahan energi potensial dari sistem tersebut adalah minus 0,10 kilojoule. Di sini, energi potensial dari sistem tersebut menurun. Untuk contoh yang kedua ini, sama dengan pertanyaan atau contoh yang pertama, hanya sekarang satuannya itu diubah ke satuan Inggris. Misalnya, masa ini sekarang satu pound, kemudian kecepatannya itu dalam bentuk feet per second atau kaki per detik. Kemudian tingginya, perubahan tinggi juga dalam bentuk kaki. Perubahan energi kinetik dan potensialnya ditanya dalam bentuk BTU. Dan ini percepatan gravitasi yang diketahui. Anda bisa mencoba melakukan perhitungan sendiri. Hasil untuk perubahan energi kinetik itu nanti adalah sebesar 0,15 BTU. Kemudian hasil dari perubahan energi potensial itu sebesar minus 0,05 BTU. Silahkan Anda coba sendiri, jika Anda ada kesulitan dengan hasil perhitungan ini, Anda bisa kirim email ke saya. Sekarang kita tinjau kelestarian energi dalam mekanika. Kelestarian energi ini bahasa Inggrisnya conservation of energy. Dalam mekanika disebutkan bahwa total kerja dari semua gaya, kecuali gaya gravitasi, yang beraksi pada suatu objek dari lingkungannya, ini, suku ini, sama dengan jumlah dari perubahan energi kinetik dan perubahan dari energi potensial. Kenapa gaya gravitasi tidak dimasukkan dalam suku sebelah kanan ini? Karena gaya gravitasi telah dipakai untuk memformulasikan energi potensial dan sudah dimasukkan di suku sebelah kiri ini. Untuk kasus yang tidak ada gaya lain, kecuali gaya gravitasi, maka suku sebelah kanan ini sama dengan 0. Kalau saya atur-atur, persamaannya akan seperti ini. Di sini, dinyatakan bahwa untuk kasus tidak ada gaya lain, kecuali gaya gravitasi, maka jumlah dari energi kinetik dan energi potensial dari titik kedua, itu sama dengan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial dari titik pertama. Sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu perluasan makanan kerja dalam ilmu termodinamika. Kerja yang dilakukan oleh atau pada suatu sistem yang dievaluasi dalam bentuk gaya dan perpindahan, ini dari segi ilmu mekanika, itu dapat dirumuskan sebagai W sama dengan integral dari S1 ke S2 FDS. Definisi kerja dalam termodinamika itu diperluas sebagai berikut, bahwa kerja yang dilakukan oleh suatu sistem terhadap lingkungannya, itu adalah jika satu-satunya efek terhadap segala sesuatu di luar sistem adalah pemindahan suatu objek dengan masa tertentu. Yang sebetulnya adalah sama dengan ini. Jadi gaya kali DSDS ini komponen dari pemindahan itu. Hanya di dalam termodinamika, kerja itu tidak harus dirumuskan dalam bentuk gaya kali perpindahan. Tetapi segala sesuatu yang efeknya sama dengan F kali DS ini, dia juga didefinisikan sebagai kerja. Itu definisi kerja dalam termodinamika. Kerja sendiri itu bukan merupakan sifat termodinamika. Karena apa? Kerja yang terjadi itu tergantung pada keadaan proses yang terjadi. Jadi dari tingkat keadaan pertama ke tingkat keadaan dua, itu proses yang terjadi seperti apa. Di situ kerjanya juga bisa berbeda-beda. Jadi karena kerja itu bukan suatu sifat, Anda tidak akan pernah menemui kondisi misalnya ini tingkat keadaan pertama, kerjanya berapa pada tingkat keadaan pertama ini? Tidak akan pernah. Karena kerja bukan propertis. Tapi yang sering Anda lihat, oh pada tingkat keadaan pertama misalnya berapa tekanannya, berapa temperaturnya. Gambar ini menunjukkan contoh interaksi sistem termodinamika dengan lingkungannya dalam bentuk kerja. Sistem yang pertama itu sistem di dalam tangki kotak ini, isinya gas. Kemudian ada pedal wheel, kincir yang berputar. Jadi Anda bisa bayangkan di sini ada kerja yang diaplikasikan ke sistem termodinamika. Di sini kita gampang sekali melihat ada interaksi kerja karena ada putaran kincir. Di sini kita juga bisa terapkan rumus F kali DS itu. Sekarang kalau Anda lihat sistem di sebelah kanan ini, sistem yang terdiri atas battery, ini boundary-nya, sepanjang garis-garis ini. Di sini Anda tidak menemukan adanya perpindahan, tidak menemukan adanya gaya. Tapi yang Anda lihat adalah ada arus listrik keluar dari bateri ini, sementara antara dua terminal A dan terminal B ini ada perbedaan tegangan listrik. Di sini, dari segi termodinamika, sistem bateri ini juga melakukan interaksi dengan lingkungannya dalam bentuk kerja. Dalam hal ini kerja adalah V, tegangan listrik, kali arus, kali DT. Oke, dari contoh-contoh ini Anda bisa lihat bahwa kerja itu adalah suatu alat. Jadi suatu alat untuk memindahkan energi. Dan kerja dalam termodinamika itu tidak harus selalu F kali DS, tapi apapun yang efeknya sama dengan F kali DS, maka dia didefinisikan juga sebagai kerja. Dalam hal ini, untuk sistem bateri ini, dia mengirimkan energi dalam bentuk kerja, dalam hal ini energi listrik ke motor listrik. Kemudian dari motor listrik diubah menjadi energi putar lewat pedal wheel ini dan dipindahkan ke sistem gas di sini. Dalam termodinamika itu juga dikenalkan konvensi tanda untuk kerja. Jadi misalnya kerja itu bernilai positif jika dilakukan oleh sistem. Sementara kerja bernilai negatif jika kerja itu dilakukan pada sistem. Konvensi ini nanti akan kita pakai dari mulai bab 2 ini, bab 3, bab 4, 5, sampai kira-kira pertengahan bab 6. Kemudian untuk bab selanjutnya, nanti kita akan pakai konvensi lain. Di sini untuk mengurangi kebingungan atau salah arti, nanti konvensinya adalah bahwa arah energi itu sesuai dengan arah tanda panah pada sketsa sistem. Jadi kalau energi atau kerja itu arahnya sesuai dengan arah tanda panah yang kita buat di sketsa sistem itu, maka dia bernilai positif. Seperti saya sebutkan bahwa kerja itu bukan merupakan sifat termodinamika, maka bentuk diferensial dari kerja itu tidak eksaks. Jadi integral di sini, integral W, D-nya ini saya tulis dalam bentuk huruf Yunani. Sementara untuk sifat termodinamika, entah itu tekanan, temperatur, atau volume, maka bentuk diferensialnya itu adalah eksaks. Jadi di sini untuk membedakan dari tidak eksaks, saya tulis sebagai D dengan huruf Latin. Jadi integral DV, V ini bisa volume, itu dari V1 ke V2, itu sama dengan V2 dikurangi V1. Banyak analisa-analisa termodinamika yang melibatkan laju terhadap waktu. Nah, laju transfer energi dalam bentuk kerja itu disebut sebagai daya. Ini dilambangkan dengan huruf W kapital, ada tanda dot di atasnya. Daya itu dirumuskan sebagai perkalian dari gaya dengan kecepatan. Kalau Anda lihat dari slide sebelumnya bahwa kerja itu rumusnya kan F kali S atau FDS. Nah, sekarang S-nya diganti dengan V. V itu sebetulnya kan dari S dibagi T atau DS bagi DT. Ini artinya bahwa daya itu kan transfer energi dalam bentuk kerja persatuan waktu. Nah, untuk mendapatkan energi total oleh kerja itu, ya tinggal diintegrasikan W dot-nya ini terhadap waktu DT. Jadi W sama dengan integral dari interval waktu T1 ke interval waktu T2 W dot kali DT. Satuan dari daya itu Joule per detik atau Watt. Bisa juga Kilo Joule per detik atau Kilo Watt. Nah, satuan dalam bentuk Inggris atau British itu bisa fit Pond Force per detik atau BTU per detik atau Horsepower HP ini. Bahasa Indonesia-nya daya kuda. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada seseorang naik sepeda dengan kecepatan 20 mile per jam. Gaya gesekan atau drag force yang harus ia lawan itu dirumuskan dengan persamaan ini. FD sama dengan setengah kali CD kali A kali Rho kali kecepatan kuadrat. CD ini merupakan koefisien gesek nilainya 0,88. A adalah luas frontal dari sepeda maupun pesepedanya. Luasnya 3,9 feet kuadrat. Sedangkan Rho adalah masa jenis dari udara sebesar 0,075 pound per feet pangkat 3. Yang ditanyakan adalah berapa daya yang harus dikeluarkan oleh pesepeda itu. Tadi kita telah mendapatkan rumusnya bahwa daya W dot itu kan sama dengan F kali V. F-nya di sini adalah FD ini. Jadi saya tinggal masukkan rumusnya setengah kali CD kali A kali Rho kali V kuadrat. Saya kalikan lagi dengan V. Jadi yang dalam kurung ini adalah FD sedangkan ini adalah V kecepatannya. Sehingga Anda tinggal masukkan satu persatu angka-angka yang diketahui di sini. Nanti Anda akan mendapatkan berapa daya yang harus dikeluarkan oleh pesepeda itu. Supaya dia bisa naik sepedanya dengan kecepatan 20 mile per jam. Kalau Anda masukkan angka-angkanya, Anda akan mendapatkan bahwa daya yang harus ia keluarkan adalah sebesar 0,183 daya kuda. Gambar ini menunjukkan iring-iringan dua mobil yang berjalan sangat dekat. Dan Anda sering melihat fenomena ini dalam event racing. Fenomena ini disebut sebagai drafting. Jadi di mana dua atau lebih mobil berjalan beriringan dekat sekali. Studi dari aliran udara itu menyatakan bahwa gaya gesek atau drag force itu terjadi karena tekanan di bagian depan mobil itu lebih tinggi dibanding tekanan di bagian belakang mobil. Sehingga akan ada gaya dalam arah berlawanan dengan gerakan mobil yang harus dilawan oleh mobil ini. Supaya dia bisa melaju dengan kecepatan tertentu. Nah, kalau kita mempunyai fenomena yang namanya drafting ini, maka gaya gesek dari dua mobil ini kira-kira bisa sama dengan gaya gesek dari satu mobil. Sehingga meskipun ini dua mobil atau Anda bayangkan ada satu mobil lagi, maka gaya gesek dari sistem keseluruhan itu jauh lebih kecil dibanding gaya gesek dari penjumlahan setiap individu mobil tersebut. Sekarang kita lihat model kerja ekspansi atau kompresi. Model kerja ini nanti akan banyak sekali kita jumpai dalam kasus-kasus termodinamika. Gambar sebelah kiri ini menunjukkan suatu sistem termodinamika yang terdiri atas gas atau cairan berada di dalam sistem silinder dan piston. Pistonnya bisa bergerak bebas baik ke kiri atau ke kanan. Gas mempunyai tekanan sebesar P, kemudian piston mempunyai luas penampang sebesar A, maka gaya yang terjadi pada permukaan piston ini adalah tekanan kali luas permukaan dari penampang piston atau F sama dengan P kali A. Kerja yang dilakukan oleh gas terhadap piston untuk kasus ekspansi berarti adalah F kali jarak perpindahan dalam hal ini dari X1 ke X2 atau DX. Jadi kita bisa tuliskan bahwa kerja yang dilakukan oleh gas terhadap piston itu adalah P kali A, ini sebagai gaya kali DX atau jarak perpindahan. A kali DX sendiri ini adalah volume perubahan ini dari X1 ke X2 atau DV. Sehingga untuk mendapatkan kerja total kita bisa integralkan persamaan ini yang akhirnya kita bisa peroleh bahwa kerja itu sama dengan integral P, DV dari V1 ke V2. V di sini adalah volume. Rumus ini dapat diaplikasikan pada sembarang sistem selama tekanan gas itu seragam pada batas sistemnya. Dalam hal ini adalah dibatasi oleh permukaan dari piston yang berhubungan dengan gas tersebut. Kerja yang dapat dihitung dengan rumus W sama dengan integral P kali DV itu bisa dieksekusi jika hubungan antara pressure tekanan dan volume diketahui. Dalam proses yang sebenarnya, sistem biasanya tidak setimbang, juga ada fenomena-fenomena lain seperti pembakaran yang membuat distribusi tekanan di dalamnya tidak seragam. Gambar ini menunjukkan contoh pengukuran tekanan di dalam silinder yang diplot terhadap volume. Jadi Anda bisa melihat bahwa datanya itu tersebar dengan pola tertentu. Dari tes pengukuran ini, untuk mendapatkan kerja, maka Anda bisa melakukan proses yang namanya curve fit. Jadi Anda bisa membuat garis yang merepresentasikan hubungan antara tekanan dengan volume. Setelah Anda menemukan hubungan ini, maka Anda bisa masukkan rumus hubungan ini ke dalam integral ini dan akhirnya Anda bisa mendapatkan kerja. Proses perhitungan kerja dengan metode ini masih bisa diterima dengan akurasi yang bagus. Proses-proses dalam termodinamika itu kadang dapat dimodelkan sebagai proses ideal yang disebut sebagai proses kestimbangan semu atau kuasai ekilibrium. Jadi kerja ekspansi atau kerja kompresi itu bisa dimodelkan bahwa proses itu terjadi dalam kestimbangan semu. Suatu proses itu disebut sebagai proses dalam kestimbangan semu jika penyimpangannya itu kecil sekali terhadap kondisi kestimbangan yang sebenarnya. Untuk melihat suatu proses itu terjadi pada kestimbangan semu, Anda bisa melihat gambar di bawah ini. Ada sistem termodinamika, itu terdiri atas gas atau zat cair. Kemudian di atasnya itu ada piston, di atas piston itu ada tumpukan masa-masa kecil berbentuk bola. Kondisi awal dari sistem ini berada pada kondisi kestimbangan, tekanannya uniform, temperaturnya uniform. Sekarang Anda bisa bayangkan kalau saya pindahkan satu bola dari atas piston ini, maka piston akan bergerak ke atas sedikit. Sementara, gas ini akan juga melakukan ekspansi, mengatur dirinya sendiri menuju ke tekanan dan juga temperatur baru yang menyimpang sedikit dari kondisi kestimbangan awal. Nah, dari sini Anda bisa lihat bahwa awalnya gas itu tidak setimbang, tapi akhirnya karena penyimpangannya kecil, akhirnya sistem termodinamika itu akan kembali lagi ke setimbangan baru. Terus kemudian kalau saya ambil bola lagi yang kedua, akan terjadi lagi proses ekspansi sedikit ke atas, gasnya juga volume dari gas meningkat, kemudian terjadi penyimpangan sedikit dari kondisi kestimbangan sebelumnya. Nah, perlu waktu sedikit lagi untuk mengatur dirinya supaya tekanannya uniform, temperaturnya uniform, terjadi lagi kestimbangan baru. Jadi kalau saya ambil bolanya itu satu demi satu, maka gas ini atau zat cair ini akan mengalami proses dari kestimbangan semu satu ke kestimbangan semu dua dan berikutnya. Jadi kalau proses ekspansi ini terjadi secara perlahan, jadi bola saya ambil satu persatu, maka proses ekspansi ini bisa saya anggap terjadi dalam kestimbangan semu. Persamaan kerja sama dengan integral P kali dv itu bisa kita gunakan untuk menghitung kerja dalam kondisi kestimbangan semu. Misalnya saya mempunyai sistem termodinamika di sini, terdiri atas gas atau zat cair, berada dalam sistem silinder piston, pistonnya bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau ke kanan dia melakukan proses ekspansi, kalau ke kiri dia dikompresi. Dari sini saya bisa mendapatkan suatu garis proses, misalnya gas ini melakukan proses ekspansi dari titik satu ke titik kedua. Saya mempunyai garis proses, saya mempunyai garis proses seperti yang ada di gambar ini. Dari sini saya akan mendapatkan hubungan antara tekanan dengan temperatur. Juga kalau saya perhatikan rumus ini, integral P kali dv, kemudian saya lihat di garis proses ini, sebetulnya integral P kali dv itu menyatakan luas di bawah garis proses ini. Jadi kalau sistem termodinamika ini melakukan proses ekspansi dari titik satu X1 ini ke titik dua X2, maka kerja yang dihasilkan itu berupa luas di bawah garis proses ini. Jadi, luas yang saya arsir ini menyatakan kerja yang dihasilkan oleh gas selama melakukan proses ekspansi. Gambar sebelah kanan ini, itu menyatakan berbagai macam proses yang terjadi dari titik satu ke titik kedua. Anda bisa lihat di sini bahwa nilai kerja yang terjadi tergantung dari garis prosesnya. Jadi, jika dia melalui garis proses B, Anda bisa lihat bahwa kerja yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan proses yang melalui garis A ini. Di sini Anda juga bisa lihat lagi bahwa kerja itu bukan merupakan sifat termodinamika. Karena kerja tergantung dari proses termodinamika yang terjadi. Ini contoh lain untuk melihat ilustrasi lintasan kerja. Pertama, saya mempunyai tingkat keadaan satu di sini. Kemudian ada tingkat keadaan akhir, tingkat keadaan dua. Ada dua garis proses ini. Pertama kita sebut sebagai proses A, yang kedua sebagai proses B. Di sini Anda akan bisa langsung menebak bahwa proses B itu akan menghasilkan kerja lebih besar. Meskipun perubahan volumenya, dv-nya itu sama. 5 dikurangi 2, 3, 3 meter kubik. Tetapi Anda lihat di sini bahwa luasan di bawah garis proses untuk proses B ini lebih besar dibanding dengan luasan di bawah garis proses A. Dari sini, untuk proses A kita bisa mendapatkan kerja misalnya 8 kJ. Sementara untuk proses B kita mendapatkan kerja sebesar 12 kJ. Hubungan tekanan dan volume atau tekanan dan volume spesifik itu dapat dideskripsikan secara analitis. Suatu proses yang memiliki hubungan tekanan dan volume seperti formula di dalam kotak biru ini. Jadi P kali V pangkat N sama dengan konstan atau P kali V kecil volume spesifik pangkat N sama dengan konstan itu disebut sebagai proses politropi. Sekarang mari kita lakukan manipulasi dari persamaan ini untuk mendapatkan bentuk persamaan yang lainnya. Saya tulis kembali bahwa P, V pangkat N sama dengan konstan atau C. Terus saya terapkan logaritma natural pada kedua suku dari kiri dan kanan dari persamaan ini. Kalau saya terapkan di suku kiri maka saya mendapatkan len P kali V pangkat N sama dengan len C. Len P kali V pangkat N itu saya bisa pecah menjadi len P plus len V pangkat N. Nah sekarang suku yang kedua dari kiri ini saya pindah ke sebelah kanan maka dia akan menjadi negatif. Jadi len P sama dengan len C dikurangi N, pangkatnya saya turunkan, dikurangi N kali len V. Sekarang Anda bisa asumsikan bahwa len P ini sebagai Y, kemudian len V sebagai X, len C ini sebagai A, dan Nnya bisa anggap sebagai misalnya B. Maka saya akan mendapatkan bentuk persamaan matematika yang baru ini. Bahwa Y sama dengan A ditambah BX. Kalau Anda perhatikan bentuknya ini sebetulnya merupakan persamaan untuk garis lurus. Anda bisa lihat di sana bahwa B yang merupakan nilai gradien dari garis lurus itu sama dengan N atau konstanta ini. Sekarang mari kita terapkan persamaan yang telah kita dapat tadi untuk mengetahui bagaimana hubungan antara tekanan dan volume. Ini menunjukkan contoh hasil pengukuran tekanan untuk volume tertentu. Dari sini saya bisa ubah nilai tekanan dan volume itu dalam basis logaritma natural. Jadi untuk X, sekali lagi itu sama dengan len V, jadi misalnya len 1 itu sama dengan 0, dan seterusnya. Kemudian untuk Y-nya itu sebagai len P. Jadi sekarang Anda punya kolom tambahan di sini, di sebelah kanan ini sebagai len V, dan ini sebagai len P. Sekarang kita bisa plot data yang barusan ditunjukkan di tabel tadi. Kalau Anda plot dalam basis volume dan tekanan tanpa dilogaritmakan, maka Anda akan mendapatkan kurva seperti ini. Jadi V-nya dalam basis normal, tekanannya juga dalam basis normal. Nah, kalau Anda plot dalam basis logaritma natural, jadi sumbu X-nya ini sebagai len V, sumbu Y-nya sebagai len V, maka Anda mendapatkan hasil garis lurus. Nah, hasil garis lurus, gradient dari garis lurus ini sama dengan konstanta N ini. Metode penggambaran hubungan antara tekanan dan volume dalam basis logaritma ini penting sekali, terutama untuk mengetahui seberapa bagus proses kompresi atau ekspansi yang terjadi dalam motor bakar torak. Mari kita lihat contoh berikut ini. Suatu gas itu berada dalam ruang selinder piston, melakukan proses ekspansi di mana hubungan tekanan dan volume-nya adalah T kali V pangat N sama dengan konstant. Jadi ini adalah proses politropik. Tekanan awalnya diketahui 3 bar, volume awalnya juga diketahui 0,1 m3, volume akhir diketahui itu sebesar 0,2 m3. Jadi volume-nya meningkat karena proses ekspansi. Pertanyaannya adalah tentukan kerja yang dilakukan dalam kilojoule untuk N sama dengan 1,5, N sama dengan 1,0, dan N sama dengan 0. Sekarang kita lihat solusinya. Di sini kita mulai menerapkan step-step yang saya tunjukkan di bab pertama, yaitu tentang metode untuk menyelesaikan suatu problem termodinamika. Pertama Anda bisa nulis yang diketahui apa. Dalam hal ini diketahui suatu gas melakukan proses ekspansi yang mengikuti persamaan ini, P kali V pangat N sama dengan K. Yang ditanya itu adalah kerja jika N sama dengan 1,5, N sama dengan 1,0, dan N sama dengan 0. Oke, sekarang kita mulai menyelesaikan soal ini. Yang pertama itu Anda bisa menggambar skema dari proses tersebut. Dalam hal ini suatu gas melakukan proses ekspansi di dalam ruang silinder piston. Jadi Anda bisa gambar proses ini. Ada silindernya, ini silindernya. Kemudian ada pistonnya, ini. Terus gas di dalamnya itu sebagai sistem termodinamika. Terus yang diketahui di sini bahwa P1 itu 3 bar, V1 itu 0,1 meter kubik, dan V2 0,2 meter kubik. Di sebelah kiri, ini menunjukkan skema diagram PV. Jadi ini tekanan yang di sini adalah volume. Proses pertama itu terjadi ketika N sama dengan 1,5. Nah, di sini prosesnya mulai dari titik 1 ke titik 2A. Ini untuk melambangkan bahwa Nnya 1,5. Kalau Nnya berkurang, itu garisnya, garis proses itu akan bergerak ke arah sini. Nanti Anda bisa buktikan sendiri. Kalau N saya kurangi, itu garis proses itu akan semakin bergerak sesuai dari panah yang garisan saya gambar ini. Jadi 2B itu akan, garis proses dari 1 ke 2B itu akan berada di atas garis proses dari titik 1 ke 2A. Kemudian, untuk proses yang terakhir, yang C, di mana Nnya sama dengan 0, ini ternyata berupa garis lurus. Kalau Anda ingin buktikan, saya bisa tulis bahwa P kali V pangkat 0 itu sama dengan K. Seperti ini kan. Nah, V pangkat 0 itu 1. Jadi saya bisa tulis P sama dengan K. Itu artinya bahwa proses dengan N sama dengan 0 itu berlangsung untuk tekanan konstan. Makanya saya punya garis lurus horisontal ini. Karena sumbu vertikal ini adalah merupakan sumbu tekanan. Anda juga bisa terapkan untuk N yang besar sekali, N tak hingga. Jadi kalau N tak hingga, Anda bisa lihat nanti prosesnya bahwa P kali V pangkat tak hingga itu sama dengan K. Ya kan? Nah, di sini artinya apa? Karena V itu pangkat tak hingga, ini P-nya bisa drop, bisa dihilangkan. Tinggal ketemu V pangkat tak hingga sama dengan K. Itu artinya apa? Artinya bahwa proses itu berlangsung pada volume konstan. Jadi garis lurus ini. Kalau saya gambar seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk proses yang berlangsung ketika N sama dengan tak hingga. Langkah selanjutnya adalah menentukan asumsi. Asumsi ini untuk beberapa soal penting sekali, terutama untuk menyederhanakan persamaan matematikanya. Jadi untuk kasus yang sedang kita kerjakan ini, Ini asumsi yang berlaku pertama adalah sistem masa atur atau sistem tertutup. Di sini tidak ada pergerakan masa masuk maupun keluar batas sistem. Jadi tertutup. Yang kedua, Tipe kerja hanya karena gerakan batas sistem yang menyebabkan perubahan volume. Jadi gerakan dari piston itu. Tidak ada kerja karena gaya lain. Misalnya gaya kesek itu tidak ada. Terus yang ketiga, karena kita tahu bahwa proses ekspansinya itu politropik, Anda bisa tuliskan kembali di sini. Oke, sekarang untuk memulai menemukan jawaban dari soal tersebut, saya bisa mulai menulis bahwa rumus dari kerja itu adalah integral P dv. Dari V1 ke V2. Nah, untuk proses politropik tadi telah disebutkan bahwa hubungan antara tekanan dan volume itu adalah P kali V pangkat N itu sama dengan K atau konstan. Bisa saya tulis lagi bahwa P itu sama dengan K dibagi V pangkat N. Nah, nilai dari P ini sekarang saya substitusikan ke integral ini. Jadi, saya tulis lagi bahwa W sama dengan integral dari V1 sampai V2. Nah, P-nya saya ganti ini dengan K dibagi V pangkat N dv. Nah, sekarang saya sudah mempunyai persamaan yang mengandung V diintegralkan terhadap V. Bisa, langsung kita dapatkan rumusnya. K, tidak perlu khawatir karena K ini konstan, jadi bisa keluar dari integral ini. Sekarang bisa saya tulis, kalau Anda terapkan ilmu yang Anda dapat di kalkulus 1 atau kalkulus 2, maka saya akan mendapatkan hasilnya itu K kali V2 itu pangkat N. Sorry, V2 pangkat 1, sorry. 1 minus N, karena N-nya kalau saya tarik ke atas jadi minus, pangkatnya jadi minus. Dikurangi K lagi, wah ini warna bulban saya jadi hitam nih. Ntar saya balikin lagi. Jadi, dikurangi K kali V1 itu pangkat 1 minus N dibagi dengan 1 minus N. Kalau Anda kesulitan bagiannya mendapatkan rumus dari integral ini, Anda buka kembali buku kalkulus 1 atau buku kalkulus 2. Oke, sekarang saya sudah menemukan rumus dari kerja untuk suatu proses politropik. Jadi, saya tinggal memasukkan di sini nilainya berapa. Oke, saya tulis kembali rumus yang telah saya buat di slide sebelumnya tadi di sini. K, sekarang K sendiri itu kan sama dengan P kali V pangkat N. Nah, itu sama juga dengan P1 kali V1 pangkat N, sama dengan P2 kali V2 pangkat N, dan seterusnya. Karena K itu konstan. Nah, sekarang saya bisa substitusi K dengan hasil ini. Jadi, saya bisa tulis kembali bahwa W itu sama dengan... Saya di sini, kalau saya punya V2 di suku ini, saya bisa ganti K dengan P2 kali V2 pangkat N, kali V2 pangkat 1 minus N. Oke, dikurangi. Nah, suku yang kedua, karena di sini ada V1, itu saya pakai yang suku P1 juga. Suku dari titik 1. Jadi, di sini saya punya P1 kali V1 pangkat N, kali V1 pangkat 1 minus N, dibagi dengan 1 minus N. Nah, saya bisa sederhanakan di sini. Di sini ada V2 pangkat N, ada V2 pangkat 1 minus N. Anda bisa ringkas. Jadi, di sini nanti saya mendapatkan P2. Nah, di sini, kalau Anda mengalihkan suku-suku yang sama, tetapi mempunyai pangkat terbeda, maka Anda tinggal menjumlahkan dari pangkatnya itu. Jadi, saya tinggal menjumlahkan V2 pangkat N ditambah 1 dikurangi N. Jadi, saya nanti mendapatkan di sini adalah V2. Oke, sama juga di sini saya mendapatkan P1 kali V1 itu dibagi 1 minus N. Saya mendapatkan rumus ini. Jadi, untuk proses politropik dari titik 1 ke titik 2, saya bisa menggunakan formula ini. Formula ini bisa dipakai untuk proses politropik dengan harga N apapun, kecuali untuk N yang sama dengan 1 itu tidak berlaku. Jadi, di sini bisa untuk semuanya kecuali N sama dengan 1. Kenapa N sama dengan 1 tidak berlaku? Karena nanti, kalau Anda review lagi kalkulus, untuk integral V pangkat minus 1 dari DV itu bukan hasilnya V pangkat minus 1 ditambah 1, tetapi nanti hasilnya adalah logaritma natural. Sekarang saya sudah mempunyai persamaan, saya tinggal memasukkan angka-angkanya sekali lagi untuk N tidak sama dengan 1. Oke, sekarang kita sudah mempunyai persamaan ini. Saya tulis lagi di sini. P1 diketahui, V1 diketahui, V2 diketahui, P2 itu tidak diketahui. Jadi, sebelum kita memakai persamaan ini, kita harus mencari cara untuk menghitung P2. Nah, Anda ingat tadi bahwa saya tadi menuliskan bahwa P1, V1 pangkat N sama dengan P2, V2 pangkat N sama dengan mungkin P3 dan seterusnya sama dengan K. Nah, di sini saya bisa mencari P2. P2 itu sama dengan P1 kali V1 pangkat N dibagi dengan V2 pangkat N. Atau sama dengan P1 kali V1 dibagi V2 pangkat N. Saya bisa masukkan angka-angka yang diketahui, P1 itu sebesar 3 bar, saya kalikan dengan volume V1 itu 0,1 dibagi dengan volume V2 itu 0,2 pangkat N. N misalnya kita mencoba menyelesaikan untuk yang pertanyaan yang pertama, N itu 1,5. Maka saya bisa mendapatkan bahwa P2, Anda bisa gunakan kalkulator Anda itu sama dengan 1,06 bar. Ini masuk akal karena proses ekspansi, jadi tekanannya menurun dari 3 bar menjadi 1,06 bar. Sekarang Anda sudah mendapatkan semua parameter yang diinginkan untuk menghitung kerja. Jadi kita bisa melihat dari A untuk N sama dengan 1,5, Anda masukkan angka-angkanya P1, P1, V1, P2, V2 ke persamaan ini. Anda langsung bisa menghitung berapa harga W-nya. Anda silakan hitung sendiri, jangan lupa untuk mengkonversi dari Joule ke Kilo Joule dibagi dengan seribu. Anda cek, nanti untuk A itu Anda bisa mendapatkan harga kerja itu 17,6 Kilo Joule. Oke, kita telah mendapatkan hasil dari pertanyaan A, sekarang kita ke pertanyaan B untuk N sama dengan 1. Saya tulis lagi bahwa rumus kerja itu sama dengan integral dari V1 ke V2, K dibagi dengan V pangkat N, D, V. Kalau saya masukkan N-nya sama dengan 1, terus K-nya bisa saya tarik keluar dari integral karena K itu konstan, jadi bisa keluar. K kali integral dari V1 kali V2, nah di sini saya bisa tulis sebagai DV dibagi V, N-nya sama dengan 1. Kalau Anda ingat, di rumus kalkulus, integral dari, kalau di kalkulus sebenarnya pakai X, jadi integral dari seper X DX itu adalah logaritma natural. Dari X, jadi saya tulis di sini, itu sama dengan K kali LEN, V2 dibagi V1. Jadi Anda mendapatkan rumus ini. Rumus kerja ini adalah untuk N sama dengan 1. K-nya bisa Anda ganti dengan yang saya tulis tadi, bahwa K itu bisa Anda ganti dengan P1 kali V1 pangkat N, atau P2 kali V2 pangkat N, nggak masalah, semuanya ada. Jadi saya tulis lagi, misalnya saya ganti dengan dari hasil state pertama, jadi saya tulis ini P1 kali V1 pangkat N, N-nya 1, nggak perlu saya tulis pangkatnya. Kali LEN, V2, V2-nya itu 0,2, atau saya tulis dulu aja di sini V2, dibagi dengan V1. Lalu Anda masukkan angka-angkanya, V1-nya 3 bar, V1-nya 0,1 m3, V2-nya 0,2 m3, V1-nya 0,1 m3. Maka Anda akan mendapatkan, jangan lupa untuk mengkonversi dari Joule ke Kilo Joule dibagi dengan 1000, untuk B ini Anda akan mendapatkan kerja sebesar 20,79 Kilo Joule. Nah, harganya nilainya positif, itu artinya sistem melakukan kerja. Kalau Anda bandingkan dengan kerja dari pertanyaan A, ini lebih besar. Jadi, itu konsisten dengan garis proses dalam PDV tadi, bahwa untuk yang B itu garisnya di atas dari garis proses TA, sehingga luas yang didapat untuk proses B ini lebih besar yang menyatakan sebagai kerja. Untuk pertanyaan C, itu N sama dengan 0, atau dalam arti tadi setelah saya tunjukkan bahwa untuk N sama dengan 0, itu tekanan sama dengan konstan. Di sini saya bisa tulis lagi persamaan dari kerja, itu sama dengan integral dari V1 ke V2 PDV. Nah, karena tekanan ini konstan, tidak tergantung pada volume, saya bisa keluarkan tekanan ini dari dalam integral V1 V2. Nah, kalau sudah ketemu integral DV, ya Anda langsung bisa masukkan bahwa hasilnya adalah P kali V2 minus V1. Nah, di sini Anda tinggal masukkan tekanannya berapa, terus volume 2 berapa, volume V1 berapa, sudah ketemu. Karena tekanannya konstan, jadi P-nya di sini harus P1, karena tekanannya konstan. Jadi ini tinggal V2 minus V1, Anda tinggal masukkan semuanya, jangan lupa untuk membagi dengan 1000, karena yang diminta ada lagi lucul. Maka Anda akan mendapatkan kerja untuk N sama dengan 0 itu 37. Nah, kalau Anda bandingkan dengan nilai dari A maupun B, dia paling besar. Itu sesuai dengan gambar proses di diagram PV tadi, bahwa untuk N sama dengan 0 itu harus menuliskan kerja yang terbesar. Kalau saya gambar lagi di sini, ini V, ini P, titik 1 ini di sini, titik yang tadi, ada 3 titik. Untuk mengelambangkan pertanyaan A, B, sama C, saya gambar lagi misalnya ini untuk yang A, di mana N sama dengan tadi 1,5. Untuk N sama dengan 1, Anda dapatkan di sini, pertanyaan B, N sama dengan 1. Untuk C itu, ini C, N sama dengan 0. Nah, Anda lihat di sini, luas di bawah garis proses C ini yang paling besar. Makanya kerjanya juga yang paling besar. Kalau saya arsir, saya ganti warna dulu sebentar. Kalau saya arsir, ini luas kerja dari proses dengan N sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh kerja lain dalam termodinamika. Gambar ini menunjukkan sistem batangan berbentuk lingkaran. Batangan ini dikencangkan, jadi kena tension. Ada gaya F di sini, diaplikasikan pada batangan ini di ujungnya. Nah, gaya F ini bisa kita formulasikan sebagai F sama dengan tegangan normal dikalikan dengan luas permukaan. Nah, sekarang untuk menghitung kerja yang diterapkan pada sistem batangan ini, kita bisa menggunakan formula ini. Jadi, F kali DX. DX ini jarak ini, jarak dari ujung sini ke ujung sini. Ini DX. Kenapa ini bernilai negatif? Karena kerja diterapkan pada sistem termodinamika dalam ini adalah batangan. Jadi, batangan dikenai kerja, dikencangkan sehingga panjangnya naik dari X1 ke X2. Gambar ini menunjukkan lapisan film dari suatu zat cair yang terbentuk dalam suatu bingkai kawat. Lapisan filmnya ditunjukkan oleh suatu daerah dengan warna merah ini. Saya arsir. Kemudian, diterapkan gaya yang arahnya ke sebelah kanan atas ini. Kerja yang diterapkan pada lapisan film ini untuk supaya mengembang atau stretching. Kerja bisa dihitung dengan rumus ini. Minus 2 kali L kali tau kali DX. Tau ini adalah tegangan permukaan dari lapisan film. Untuk menghitung W-nya bisa diintegralkan. Di sini DX saya konversi menjadi DA dengan mengetahui bahwa DA itu sama dengan 2 kali L kali DX. Kalau Anda lihat di skema ini, DA itu ini, ini DA. Jadi, DX ini kali L ini. Gambar ini menunjukkan suatu motor listrik yang mendapat energi masuk dalam bentuk energi listrik. Kemudian membangkitkan kerja dalam bentuk putaran poros. Dari putaran poros ini biasanya diketahui data tentang torsi, diketahui data tentang kecepatan sudut atau kecepatan putar. Torsi atau T itu dirumuskan sebagai gaya tangensial kali radius dari poros atau jari-jari dari poros. Sementara kecepatan linier bisa dihubungkan dengan kecepatan putar dengan menggunakan formula ini. Ini review dari pelajaran fisika. Daya yang didefinisikan sebagai laju energi, itu seperti saya tunjukkan di slide sebelumnya, itu dirumuskan sebagai gaya kali kecepatan linier. Dalam ini adalah gaya tangensial. Sekarang Anda bisa substitusi gaya tangensial ini dengan formula ini, kemudian kecepatan linier dengan formula ini. Sehingga Anda akan mendapatkan bahwa daya yang dihasilkan oleh suatu motor listrik itu adalah perkalian dari torsi dengan kecepatan sudutnya. Ini adalah suatu baterai yang dianggap sebagai suatu sistem termodinamika dengan batas sistem yang ditunjukkan di sini. Ada arus masuk dari salah satu terminal, terminal positif. Kemudian ada beda tegangan antara dua terminal, yaitu terminal A dan terminal B, tegangannya sebesar E di sini. Daya yang dimasukkan ke baterai sebagai sistem termodinamika itu bisa dirumuskan dengan formula ini. Nah, arus itu kalau Anda review lagi pelajaran fisika, itu juga bisa diformulasikan sebagai perubahan dari muatan listrik dibagi dengan perubahan waktu. Nah, untuk menghitung kerja sendiri, kerja itu sebagai perkalian dari daya dikalikan dengan dt. Nah, daya ini Anda bisa substitusi dari yang pertama itu, rumus yang pertama ini, minus E kali I, I-nya bisa Anda substitusikan dengan persamaan ini. Ini bisa hilang, akhirnya Anda bisa mendapatkan persamaan ini, bahwa kerja yang dimasukkan ke dalam suatu baterai dengan arus listrik tertentu, dan tegangan tertentu itu adalah beda tegangan dikalikan dengan perubahan muatan listrik. Kita telah meninjau topik tentang perluasan makna kerja, sekarang mari kita lihat topik tentang perluasan makna energi. Kita telah mempelajari perubahan energi kinetik, perubahan energi potensial dari suatu sistem. Dalam termodinamika teknik, perubahan energi sistem itu bisa diklasifikasikan karena tiga unsur energi. Pertama adalah perubahan energi kinetik, ini diasosiasikan dengan gerakan sistem sebagai suatu objek relatif terhadap titik referensi tertentu atau koordinat tertentu. Yang kedua adalah perubahan energi potensial gravitasi, ini diasosiasikan dengan posisi sistem sebagai suatu objek dalam medan gravitasi bumi. Yang ketiga itu semua perubahan energi-energi lainnya, yang tidak termasuk perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial ini, dikelompokkan bersama, jadi di-lump, dikelompokkan bersama dalam perubahan energi dalam atau delta U. Dalam bentuk persamaan matematika, perubahan energi dari suatu sistem itu sama dengan perubahan dari energi dalam sistem ditambah dengan perubahan energi kinetik sistem plus perubahan energi potensial gravitasi dari sistem. Bisa ditulis secara ringkas seperti ini. Oke, berikutnya sekarang kita akan melakukan review tentang transfer energi lewat perpindahan panas. Di samping interaksi dalam bentuk kerja, sistem itu juga dapat berinteraksi dengan lingkungan melalui perpindahan panas. Ini contoh gambar sederhana dari suatu hotplate, terus di atasnya Anda taruh gelas diisi air. Anda akan perhatikan kalau setelah hotplate ini dinyalakan, temperatur dari air ini akan naik. Ini menandakan bahwa ada interaksi dari sistem termodinamika yang berisi air ini dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah perpindahan panas. Konvensi perpindahan panas dalam termodinamika itu mengikuti aturan ini. Jika perpindahan panas itu menuju ke sistem, maka nilainya positif. Sebaliknya, jika perpindahan panas itu dari sistem, maka nilainya negatif. Anda perhatikan bahwa konvensi tanda ini berbalikan dengan konvensi tanda dari kerja. Kerja, kalau masuk ke sistem itu negatif, sementara kalau keluar dari sistem atau sistem melakukan kerja itu adalah positif. Jumlah perpindahan panas yang terjadi itu tergantung dari detail proses dan bukan sekedar dari tingkat keadaan awal dan akhir. Karena hal ini, maka panas itu tidak termasuk sifat termodinamika, bukan thermodynamic property. Lambangnya juga bukan pakai DQ, tapi delta Q, karena dia menyatakan sebagai angka yang tidak eksak. Jumlah energinya, jumlah energi yang ditransfer oleh panas bisa diperoleh dengan melakukan integrasi. Formula lain yang Anda bisa pakai adalah, rumus ini, Q dot ini menyatakan sebagai laju perpindahan panas. Jadi, satuannya ini Watt, kalau Anda integralkan terhadap DT, maka Anda akan mendapatkan Joule. Q dengan huruf kecil ini sebagai heat plug, jadi perpindahan panas per satuan luas. Jadi, satuannya ini adalah Watt per meter persegi. Sehingga kalau Anda kalikan dengan DA sebagai meter persegi, maka akan menjadi Watt juga. Terus, dalam perpindahan panas, kita mengenal istilah adiabatik. Itu suatu kondisi di mana tidak ada perpindahan panas sama sekali. Perpindahan panas itu bisa terjadi melalui berbagai cara atau modes. Pertama, konduksi. Yang kedua, bisa lewat konveksi. Dalam konveksi itu ada namanya konveksi alami atau natural atau free convection. Ada juga konveksi paksa. Kemudian, ada juga boiling and condensation, jadi pendidian dan kondensasi. Dan yang ketiga adalah perpindahan panas lewat radiasi. Sekarang kita lihat perpindahan panas dengan cara konduksi. Dalam perpindahan panas secara konduksi ini, terjadi transfer energi dalam bentuk panas dari partikel penyusun zat yang lebih enerjik ke partikel di tetangganya yang kurang enerjik. Jadi, mekanisme seperti itu. Konduksi itu bisa terjadi pada semua material, pada semua zat. Tidak harus zat padat. Jadi, di dalam zat cair bisa terjadi konduksi. Di dalam zat gas pun juga bisa terjadi konduksi. Tapi, kenapa lebih populer konduksi itu terjadi pada zat padat? Karena zat padat bisa menghantarkan panas konduksi lebih besar dibanding zat gas atau zat cair. Tapi, sekali lagi, konduksi bisa terjadi pada semua zat. Konduksi bisa dirumuskan dengan rumus ini. Ini review perpindahan panas ataupun juga di fisika. Bahwa, laju perpindahan panas lewat konduksi itu sama dengan minus K. K ini menyatakan sebagai konduktivitas dari zat tersebut. A itu luas penampang, tegak lurus dari arah perpindahan panasnya. Kemudian, dt per dx ini gradien temperatur terhadap ketebalan dari zat tersebut. K, konduktivitas dari material itu menyatakan seberapa bagus suatu material atau suatu zat dalam menghantarkan panas lewat konduksi. Untuk logam, misalnya aluminium, itu dia mempunyai penghantaran panas yang bagus. Makanya, sering dipakai untuk bahan-bahan alat masak, panci. Tidak pernah Anda akan melihat panci itu bahannya misalnya pakai keramik. Keramik jarang, karena keramik itu merupakan isolator, K-nya kecil. Tanda negatif ini untuk mengkompensasi dari dt per dx ini. dt ini selalu temperatur akhir, dikurangi temperatur awal, dibagi dengan ketebalannya. Nah, perpindahan panas itu selalu dalam arah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Makanya dt per dx ini nilainya pasti negatif. Makanya supaya Q-nya positif, di bagian depan dari persamaan ini dikasih tanda negatif. Sekarang kalau saya substitusi dt per dx ini dengan bentuk ini, maka saya mendapatkan rumus perpindahan panas secara konduksi dalam bentuk Q sama dengan minus K kali A kali dalam kurung T2 dikurangi T1 dibagi L. Ini skema dari gradient temperatur ini. Perpindahan panas konveksi itu terjadi antara permukaan zat padat dengan gas atau zat cair yang bersentuhan langsung dengan permukaan tersebut. Skema ini menunjukkan ada suatu sirkuit, di sini ada transistor warna merah ini. Saat sirkuit ini dinyalakan, transistor bekerja, maka transistor akan mengeluarkan panas karena proses elektrochemical di dalam transistor. temperaturnya akan naik lebih tinggi dibanding temperatur lingkungan di sini, temperatur lingkungan di sini sebagai TF. Nah, akan ada perpindahan panas dari permukaan transistor ini ke gas atau zat cair yang mengalir dengan kecepatan tertentu, ditunjukkan oleh beberapa tanda panah ini. maka perpindahan panas yang terjadi dari permukaan transistor ke zat atau gas atau fluida yang lewat di atas permukaan transistor ini bisa dirumuskan dengan persamaan ini. Bahwa Q lewat konveksi itu sama dengan H kali A, kali perbedaan temperatur antara temperatur permukaan dengan temperatur gas. H di sini adalah koefisien konveksi. Nah, tergantung apakah gas atau zat cair ini diam atau mengalir dengan kecepatan tertentu, ada istilah namanya konveksi bebas dan konveksi paksa. Konveksi bebas itu terjadi jika tidak ada kecepatan dari zat gas atau zat cair, sementara konveksi paksa itu jika kecepatannya lebih dari 0. Konveksi paksa itu mempunyai koefisien konveksi yang lebih tinggi dibanding dengan konveksi natural atau konveksi bebas. makanya kalau Anda lihat di komputer Anda, di dalam komputer Anda, di dalam peralatan-peralatan elektronik, biasanya ada kipas angin. Tujuannya adalah supaya proses pendinginan dari komponen elektroniknya lebih besar lewat apa? Lewat konveksi paksa itu. Lewat lagi apa? Lewat peningkatan dari koefisien konveksi ini. Makanya hati-hati, kalau Anda punya laptop, punya komputer, fan-nya mati, hati-hati. Perpindahan panasnya bisa drop, berkurang, akhirnya temperatur komponen elektroniknya bisa naik, tinggi, bisa akhirnya terbakar. Tabel ini menunjukkan nilai dari koefisien konveksi, Anda bisa lihat di sini, untuk free convection atau konveksi bebas, untuk gas misalnya nilainya sekitar 2 sampai 25. Untuk liquid itu lebih besar, bisa 50 sampai 1000. Tapi untuk force convection yang bagian bawah ini, Anda bisa lihat besar sekali nilai hanya. Karena nilai hanya besar, untuk beda temperatur yang sama, maka panas yang dipindahkannya pun juga besar. Sekali lagi, laptop Anda perlu fan, supaya apa? Supaya hanya ini besar, sehingga proses pendinginan dari komponen-komponen elektronik di dalam laptop Anda itu efisien. Sekarang kita lihat radiasi. radiasi itu dipancarkan oleh setiap zat, setiap zat, sebagai hasil dari, atau sebagai akibat dari, perubahan konfigurasi elektronik dari atom maupun molekul yang menyusun zat tersebut. Sekali lagi, setiap zat itu memancarkan radiasi, cuma mungkin tidak terlalu besar. Nah, energi yang dipancarkan atau yang dipindahkan lewat radiasi itu ditransport dalam bentuk gelombang elektromagnetik, atau sering juga disebut sebagai foton. Tidak seperti konduksi, perpindahan panas lewat radiasi ini tidak memerlukan media. Tidak memerlukan media, makanya bisa berlangsung dalam ruangan hampa, perpindahan energi dari matahari yang jauh di sana, bisa sampai ke bumi, itu lewat radiasi, karena banyak sekali ruang hampa di antara matahari dan bumi. Bisa terjadi, bisa sampai ke bumi, karena terjadi lewat fenomena namanya radiasi. Perpindahan panas lewat radiasi itu bisa dihitung dengan persamaan ini. Jadi, perpindahan panas lewat radiasi itu sama dengan E ini sebagai emisivitas, kalau black body nilainya 1, kemudian ini menyatakan sebagai konstanta stefan bolsmann, nilainya ini, saya tulis di bawah ini. kemudian A adalah luas permukaan, kemudian TB itu sebagai temperatur dari permukaan tersebut, kemudian S itu temperatur dari lingkungan. Anda lihat ini, skema di sini, ada suatu permukaan memancarkan radiasi, punya temperatur TB, terus ada emisivitas, ada luasnya, dipancarkan ke lingkungan, lingkungannya saya gambar dalam bentuk lingkungan ini, karena radiasi ini bisa dipancarkan ke segala arah, dan lingkungannya di sini punya temperatur TS. Jadi, untuk radiasi sekali lagi, Anda bisa gunakan persamaan ini. Review lebih detail tentang radiasi, nanti Anda bisa lihat dalam perajaran perpindahan panas. Tabik berikutnya adalah kelestarian energi untuk sistem masa atur. Sekarang kita mulai masuk untuk melihat hukum pertama termodinamika. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Mr. Jules dan kawan-kawannya, itu diperoleh fenomena atau diperoleh data bahwa energi itu adalah lestari, atau dalam bahasa Inggrisnya, the energy is conserved. Ini merupakan konsep dasar dari energi, yang juga disebut sebagai hukum pertama termodinamika. Untuk suatu sistem masa atur, atau sistem tertutup, cara untuk mengubah energinya adalah melalui perpindahan kerja, atau perpindahan panas. Kelestarian, persamaan kelestarian energi, dari suatu sistem masa atur, itu bisa dinyatakan sebagai berikut, bahwa perubahan energi di dalam sistem masa atur, itu sama dengan jumlah net atau jumlah bersih dari energi transfer yang melewati batas sistemnya dengan bentuk perpindahan panas, dikurangi dengan jumlah net atau jumlah bersih dari energi transfer yang keluar melewati batas sistemnya dengan cara kerja. Kenapa yang untuk kerja ini negatif? Supaya tadi sesuai atau konsisten dengan konvensi kerja. Kalau Anda ingat, untuk konvensi kerja, kalau ada kerja masuk ke dalam sistem, misalnya, itu kerja nilainya negatif. Karena kerja masuk ke dalam sistem, maka energi dari sistem naik. Kerja masuk ke dalam sistem, itu dia tandanya negatif. Supaya energi dari sistem itu naik, ya berarti dikasih tanda negatif. negatif, negatif, jadi positif. Begitu juga untuk konvensi panas ini. Pernyataan kelestarian energi dari sistem masa atur ini bisa saya tulis dalam persamaan matematika seperti ini. Perubahan energi suatu sistem masa atur itu sama dengan jumlah net dari perpindahan energi lewat panas dikurangi dengan jumlah net atau bersih perpindahan energi lewat kerja. Nah, tadi di slide yang sebelumnya tadi, setelah saya tunjukkan bahwa perubahan energi dari sistem itu bisa dikategorikan menjadi tiga unsur energi. Pertama adalah perubahan energi kinetik, perubahan energi potensial gravitasi, dan perubahan energi dalam. Nah, ini bisa saya tulis juga lebih kompak atau ringkas sebagai bentuk ini, yang terakhir ini. bahwa D, E itu sama dengan delta Q minus delta W. Sekali lagi, bahwa menurut hukum termodinamika pertama, itu bahwa energi adalah lestari atau conserve. Kita juga bisa memformulasikan kelestarian energi itu dalam bentuk laju waktu atau time rate. Sama saja di sini. Nah, di sini, perubahan energi dalam suatu sistem masa atur dalam bentuk laju, Anda bagi dengan dt di sini. Nah, sekarang Q maupun W-nya, Anda kasih dot di sini untuk menyatakan sebagai laju, jadi persatuan waktu. Anda bisa tulis kembali, semuanya per dt. Anda akan mendapatkan persamaan ini. Sekarang mari kita lihat interaksi sistem dengan lingkungannya untuk beberapa konfigurasi berikut ini. Di dalam gambar ini, kita bisa mulai dari kiri atas. Ada suatu sistem terdiri atas gas atau zat cair. Kemudian kotaknya di sini sebagai pembatasnya ini merupakan lapisan isolasi, jadi tidak akan ada perpindahan panas di situ. Terus, kemudian di sini ada motor listrik, terus juga dihubungkan dengan suatu katrol, ada masa di sini yang bisa bergerak ke bawah. Untuk sistem yang pertama, yang kita tinjau ini, untuk A ini, sistemnya itu terdiri atas hanya gas atau zat cair. Nah, di sini, untuk kasus sistem masa atur seperti ini, maka tidak ada kerja yang terjadi, tidak ada interaksi dalam bentuk kerja. Karena di sini, dari motor listrik ini, dia diubah menjadi panas lewat ini, lewat pelat koper ini. Jadi, untuk sistem masa atur yang terdiri dari gas atau zat cair saja, ini interaksi dengan lingkungannya hanya terjadi lewat perpindahan panas. Sekarang kalau saya pindah ke B, sekarang sistemnya saya perluas, tidak hanya terdiri atas gas atau zat cair, tapi juga lapisan isolasi di luar ini. Jadi, garisnya, Anda lihat, garis putus-putusnya, melingkupi gas atau zat cair dan lapisan isolasi. Nah, di sini karena lapisannya merupakan lapisan isolasi, isolator surface atau layer, itu di sini tidak akan ada interaksi dengan lingkungan dalam bentuk perpindahan panas. Tetapi, yang terjadi adalah interaksi dalam bentuk kerja. Di sini ada kerja dalam bentuk energi listrik masuk ke dalam sistem yang di sini digunakan untuk memanaskan pelat dari koper ini. Untuk sistem yang C, ini sistemnya diperluas lagi. Diperluas lagi, tidak hanya gas atau zat cair, lapisan isolasi, tetapi juga motor listriknya, terus katrolnya, terus massa di sini, itu semua dimasukkan sebagai suatu sistem termodinamika. Nah, untuk kasus sistem yang terakhir ini, tidak ada interaksi dalam bentuk kerja, tidak ada interaksi dalam bentuk perpindahan panas dengan lingkungannya. Jadi, Anda bisa lihat, tergantung di mana Anda meletakkan posisi batas dari suatu sistem termodinamika itu, maka interaksi dengan lingkungan bisa terjadi dalam bentuk kerja atau dalam bentuk panas atau tidak ada interaksi sama sekali. Sekarang kita lihat contoh berikut ini, 0,4 kg gas berada di dalam ruang silinder piston, melakukan suatu proses di mana hubungan tekanan dan volumenya mengikuti relasi seperti ini. Jadi, ini suatu proses politropik. Tekanan dan volume awalnya 3 bar dan 0,1 m3 sementara volume akhirnya 0,2 m3 jadi ini ada proses ekspansi. Kemudian juga diketahui bahwa perubahan energi dalam gas jadi delta U selama proses adalah minus 55 kJ per kilogram jadi U2 dikurangi U1 sama dengan minus 55 kJ. Tidak ada perubahan energi kinetik dan energi potensial. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah perpindahan panas selama proses dalam kJ. Mari kita coba selesaikan soal ini. Oke, pertama kita terapkan dulu step-stepnya yang step pertama adalah diketahui di suatu gas di dalam sistem silinder piston menjalani proses ekspansi. Kemudian ditanya perpindahan panasnya dalam kemudian dari sini Anda bisa mulai menggambar skemanya terus menggambar diagram PV-nya saya sudah siapkan di sini ini skemanya bahwa ada sistem piston silinder di dalamnya ada gas gasnya menjalani proses mengikuti rumus P kali V pangkat 1,5 sama dengan konstan prosesnya proses ekspansi kemudian diagram PV-nya di sebelah kiri jadi mulai dari tingkat keadaan pertama state 1 itu diketahui tekanannya 3 bar kemudian volumenya 0,1 saya lihat dulu volumenya adalah 0,1 meter kubik kemudian volume akhirnya adalah 0,2 meter kubik ini garis prosesnya kemudian di bawah garis proses itu menyatakan kerja yang dihasilkan ini ekspansi jadi gas menghasilkan kerja persamaan yang telah saya dapat di slide sebelumnya saya tulis kembali lagi disini delta EK ditambah delta EP ditambah delta U sama dengan Q minus W dari soal diketahui bahwa tidak ada perubahan energi kinetik dan tidak ada perubahan energi potensial sehingga saya bisa drop out dua suku yang pertama ini bisa saya tulis kembali delta U sama dengan Q minus W karena yang ditanyakan Q saya bisa tulis seperti ini Q sama dengan delta U plus W jadi kita harus mencari berapa delta U dan berapa W ingat ini satuannya Joule jadi energi untuk mencari kerja sebetulnya kita sudah mendapatkan dari contoh soal sebelumnya kalau Anda geret kembali ke belakang video ini Anda bisa lihat bahwa untuk kasus N sama dengan 1,5 itu kita mendapatkan kerja sebesar 17,6 17,6 kilojoule nah sekarang tinggal mencari delta U delta U delta U delta U besar itu sama dengan M kali energi dalam spesifik jadi U 2 minus U 1 nah ini diketahui tadi di soal sebesar minus 55 kilojoule per kilogram saya bisa masukkan masa dari gasnya 0,4 dikalikan minus 55 saya mendapatkan disini 22 Joule saya convert ke kilojoule saya mendapatkan disini 0,22 kilojoule oke saya sudah mendapatkan semuanya saya bisa langsung masukkan angka-angkanya bahwa Ki sama dengan ini sorry ini minus jangan lupa jadi Ki sama dengan delta U delta U nya minus 0,22 kemudian ditambah W W nya positif karena sistem melakukan kerja 17,6 jadi disini saya mendapatkan angka 17,38 kilojoule jadi panas yang perlu dimasukkan ke sistem kenapa saya bilang dimasukkan sistem karena disini nilainya positif jadi ini panas yang dimasukkan ke sistem adalah sebesar 17,38 kilojoule sekarang kita lihat contoh berikutnya udara di dalam ruang silinder piston dipasangi tahanan listrik jadi sistemnya tetap udara berada di dalam ruang silinder piston cuma disini sekarang divaryasikan dipasangi tahanan listrik terus tekanan atmosfer di atas piston itu 14,7 pound force per inci kuadrat ini pakai satuan inggris sekarang berikutnya masa dan luas permukaan piston itu 100 pound dan 1 feet kuadrat ini satuan panjangnya tidak sama yang satunya pakai inci yang ini pakai feet jadi Anda harus menggunakan tabel konversi satuan arus listrik mengalir melalui tahanan listrik dan volume udara meningkat secara perlahan sebesar 1,6 feet kubik jadi volume udaranya meningkat sebesar 1,6 feet kubik sementara tekanannya tidak berubah jadi untuk kasus ini ini penting tekanan tidak berubah alias konstan masa udara 0,6 pound dan energi dalam spesifiknya naik sebesar 18 btu per pound jadi delta U positif 18 btu per pound udara udara dan piston berada dalam keadaan diam saat awal dan akhir ini menunjukkan bahwa V sama dengan 0 tidak ada perubahan energi kinetik material silinder piston adalah komposit keramik dan dengan demikian merupakan material penyekat panas yang baik jadi tidak ada perpindahan panas melewati dinding silinder dan piston juga kemudian gesekan antara piston dan silinder dapat diabaikan jadi gaya gesek 0 percepatan gravitasi diketahui disini pertanyaannya tentukan perpindahan panas dari tahanan listrik ke udara untuk sistem yang terdiri atas pertama udara saja yang kedua udara dan piston oke sekarang mari kita coba selesaikan soal ini langkah pertama tentunya anda menulis yang diketahui apa dari sini bisa ditulis data disediakan untuk suatu sistem dalam hal ini udara di dalam ruang silinder piston kemudian dipasangi tahanan listrik terus yang ditanyakan adalah untuk dua sistem yang berbeda tentukan perpindahan panas dari resistor ke udara kemudian anda bisa kemudian melanjutkan ke langkah berikutnya adalah menggambar skema untuk yang A itu sistemnya hanya udara jadi anda lihat ini garis putus-putusnya berada di dalam ruang piston silinder jadi hanya melingkupi udara saja garis putus-putusnya terus ini skema dari tahanan listriknya yang diketahui bahwa tekanan atmosfer di atas ini itu sebesar 14,7 pound force per inci kuadrat masa dari piston diketahui 100 pound terus luas permukaan dari piston juga diketahui 1 feet kuadrat kemudian data-data lain yang diketahui bahwa masa udara 0,6 pound kemudian perubahan volumenya V2 dikurangi V1 sebesar 1,6 feet kuadrat terus juga diketahui di sini perubahan energi dalam dari udaranya 18 ptu per pound untuk yang B untuk sistem yang kedua sistem yang kedua itu melingkupi udara terus piston jadi udara dan piston tapi tidak termasuk heaternya atau tahanan listrik di sini jadi sekali lagi untuk sistem yang kedua itu udara dan piston setelah kita menggambar skema ini kemudian kita melanjutkan ke langkah engineering model atau asumsi pertama tentu asumsinya adalah sistem masa atur atau closed sistem terus yang kedua asumsinya yang kedua bisa kita tulis di sini perpindahan panasnya itu hanya dari resistor atau tahanan ke udara terus yang ketiga tidak ada perubahan energi kinetik tidak ada perubahan energi potensial terus kemudian juga pistonnya itu tadi terbuat dari material komposit keramik makanya dia termasuk jenis isolator jadi dari sini energi dalam dari pistonnya tidak dipengaruhi oleh perbindahan panas karena tidak ada perbindahan panas melewati piston kemudian yang keempat asumsinya tidak ada gaya friksi antara piston dan silinder yang kelima ini percepatan gravitasnya diketahui sebesar 32 feet per kuadrat detik oke kita setelah menyelesaikan langkah-langkah awal ini sekarang kita menuju ke solusi mencari nilai perbindahan panasnya oke sekarang mari kita selesaikan untuk sistem yang pertama yaitu sistem yang hanya mempunyai udara di dalamnya ini saya taruh di sini gambarnya untuk sistem A di sini kita tuliskan kembali persamaan kestimbangan energinya jadi delta E K ditambah delta E P ditambah delta U sama dengan I minus W dari asumsi tadi diketahui bahwa tidak ada perubahan energi genetik tidak ada perubahan energi potensial jadi saya bisa tuliskan di sini bahwa K sama dengan delta U plus W ini pertama delta U hanya untuk udara oke jadi sekarang kita tinggal mencari berapa delta U nya berapa W nya sekarang kita pertama nyari W nya dulu untuk mencari kerja itu kita bisa pakai rumus yang sebelumnya saya tunjukkan integral dari V1 ke V2 PdV ingat tadi dari soal diketahui bahwa tekanan konstan karena tekanan konstan P ini bisa Anda keluarkan dari integral jadi sama dengan P kali integral V1 ke V2 DV atau sama dengan P kali V2 minus V1 V2 minus V1 tadi juga diketahui sebesar 1,6 feet kubik yang harus kita cari sekarang adalah tekanannya karena tekanannya tidak diketahui tekanan dari gas di dalam disini Anda bisa menggunakan kestimbangan gaya pada sistem pistonnya jadi ini saya gambar lagi pistonnya ingat tadi diketahui masa dari pistonnya tekanan pada atmosfernya sehingga dengan menerapkan kestimbangan gaya kita bisa mendapatkan berapa tekanan dari gas jadi di dalam di bawah sini ada udara sebagai sistem jadi dia mempunyai gaya ke atas ini sebesar P kali A sementara dari sisi sini atas sini ada dua gaya yang pertama ini gaya akibat dari tekanan atmosfer jadi PATM kali A kemudian gaya yang kedua itu karena berat dari pistonnya tadi jadi sebesar M kali G nah sekarang kalau saya terapkan kestimbangan gaya P kali A sama dengan M kali G ditambah P ATM kali A oke dari sini saya bisa menghitung berapa tekanannya P sama dengan M kali G dibagi A ditambah P ATM masa dari pistonnya diketahui percepatan gravitasi diketahui A diketahui P atmosfer juga diketahui Anda tinggal memasukkan angka-angkanya ingat Anda harus memperhatikan konversi satuannya jadi tadi tadi ada yang satuannya fit ada satuannya in Anda harus perhatikan itu kalau Anda masukkan angka-angkanya dengan benar dan konversinya juga Anda akan mendapatkan tekanan dari udara di dalam sistem piston cylinder itu sebesar 15,4 pound force per inci kuadral oke kita sudah mendapatkan tekanannya V2 dikurangi V1 juga diketahui dari soalnya Anda tinggal masukkan nanti Anda mendapatkan W-nya akhirnya W-nya kalau Anda masukkan jadi ini tadi diketahui sebesar 1,6 fit pangkat 3 kalau Anda masukkan ini terus ingat disini bentuknya satuannya in disini fit Anda harus aplikasikan konversi juga kemudian nanti Anda akan mendapatkan bahwa kerja itu sebesar 4,5 4,56 BTU disini Anda juga harus meng-convert satuan dari fit pound force ke BTU 1 BTU itu sama dengan 778 fit pound force kita sudah mendapatkan kerja yang dilakukan oleh sistem nilainya positif oke kita lanjutkan untuk sistem A saya tulis kembali lagi balance energinya Ki sama dengan W plus delta U W-nya sudah kita dapatkan tadi 4,56 BTU kemudian delta U-nya itu sama dengan M kali delta U kecil energi dalam spesifik disini 4,56 BTU ditambah masanya diketahui masa dari udara 0,6 pound kemudian perubahan energi dalam dari udara juga diketahui tadi disoal Anda bisa cek lagi 18 BTU per pound ini tinggal Anda gunakan kalkulator Anda nanti bisa didapat bahwa Q itu sama dengan 15 4 BTU jadi untuk sistem A yang hanya terdiri dari udara saja itu diperoleh Q sama dengan 15 4 BTU nilainya positif jadi disini ada panas yang masuk ke sistem lewat apa lewat tahanan listrik ini pemanas ini kita sudah mendapatkan jawaban untuk sistem A sekarang kita mencari jawaban untuk sistem B pertanyaan berikutnya itu sistem termodinamika terdiri atas udara dan piston sistemnya digambar di bagian kanan atas ini sekarang kalau Anda lihat garis putus-putusnya itu melingkupi zona udara dan juga zona dari piston nah sekarang sistem termodinamikanya terdiri atas dua komponen saya tulis kembali persamaan kelestiran energi secara lebih lengkap disini saya tulis delta KE ditambah delta EP atau PE ditambah delta U ini untuk udara ditambah delta KE ditambah delta PE ditambah delta U ini untuk piston sama dengan G minus W mari kita analisis satu persatu komponen-komponen ini delta KE dari udara perubahan energi kinetik dari udara tadi disoal disebutkan bahwa kondisi awal dan akhir dari zona udara itu dalam kondisi diam kecepatannya nol sehingga perubahan energi kinetik dari udara bisa saya drop out bagaimana perubahan energi potensial dari udara kalau anda lihat piston bergerak ke atas sebagian dari udara juga mengalami perubahan posisi artinya ada energi potensial tapi nanti bisa kita hitung kembali bahwa perubahan energi potensial dari zona udara itu kecil sekali dibandingkan dengan perubahan energi dari komponen-komponen yang lainnya sehingga bisa juga kita drop out perubahan energi dalam dari udara ada tadi diketahui di soal sebesar 18 kemudian perubahan energi kinetik dari piston di soal diketahui bahwa piston bergerak secara perlahan-lahan slowly sehingga kita bisa drop out juga perubahan energi kinetik dari piston bagaimana dengan perubahan energi potensial dari piston pistonnya bergerak ke atas kalau anda lihat di gambarnya ukuran dari zona piston itu jauh lebih kecil dibanding dengan ukuran udaranya jadi ketika piston bergerak itu efek perubahan posisinya lebih signifikan jika dibandingkan dengan perubahan posisi dari udaranya sehingga saya tidak bisa abaikan perubahan energi potensial dari piston ini kemudian bagaimana dengan perubahan energi dalam dari piston tadi di soal disebutkan bahwa tidak ada perpindahan makanas masuk ke dalam daerah piston atau zona piston sehingga disini saya bisa drop out juga saya bisa tulis kembali persamaannya secara lebih ringkas Q sama dengan W ditambah delta U udara ditambah delta PE piston oke sekarang kita hitung satu persatu kerjanya W W itu sama dengan integral dari V1 ke V2 PDV sekarang anda lihat bahwa tekanan yang berada di batas sistem itu adalah tekanan udara luar jadi saya bisa tulis ini sama dengan P atmosfer kali V2 minus V1 P atmosfer ini diketahui perubahan volumenya diketahui 1,6 feet pangkat 3 terus jangan lupa melakukan konversi ke BTU nanti anda akan mendapatkan angka disini 4,35 BTU BTU oke kita sudah mendapatkan kerjanya sekarang kita menghitung perubahan energi potensial dari piston kita tidak perlu menghitung delta udara karena delta U diketahui tadi di soalnya delta PE untuk piston itu sama dengan M kali G kali perubahan ketinggian delta H atau delta Z M nya ada G nya ada delta Z nya tidak diketahui soalnya yang diketahui itu perubahan volume dari udaranya karena apa? karena perubahan posisi dari piston dari perubahan volume terus dari luas penampang pistonnya kita bisa hitung berapa perubahan posisi dari pistonnya itu jadi delta V itu sama dengan luas penampang dari piston dikalikan dengan delta Z nah disini saya bisa dapatkan bahwa delta Z itu sekitar 1,6 feet anda bisa hitung kembali delta V nya diketahui kemudian luas penampang pistonnya juga diketahui saya sudah menetapkan delta Z M dari pistonnya ada G nya ada maka saya bisa mendapatkan nilai dari delta PE untuk piston kalau anda masukkan angka-angkanya anda akan mendapatkan bahwa perubahan energi potensial dari piston itu sebesar 0,2 P T U oke sekarang saya hitung untuk perubahan energi dalam dari udaranya delta U dari udara itu sama dengan M dari udara kali delta U kecil dari udara M nya diketahui M nya udara sebesar 0,6 pound kemudian perubahan energi dalam dari udara juga diketahui sebesar 18 BTU per pound sehingga anda bisa mendapatkan perubahan energi dalam dari udara ntar saya pakai kalkulator saya dulu perubahan energi dalam dari udara itu 0,6 kali 18 itu sebesar 10 8 BTU oke saya sudah mendapatkan semuanya saya tinggal masukkan angka-angkanya ke persamaan balance energinya Ki sama dengan 4,35 ditambah 0,2 ditambah 10,8 maka saya akan mendapatkan anda bisa gunakan kalkulator anda lagi itu sebesar 15,4 BTU kalau anda bandingkan dengan Q yang kita dapatkan untuk sistem udara saja maka maka nilainya sama anda puter balik atau anda geser ke belakang video ini untuk sistem A tadi anda juga mendapatkan 15,4 BTU artinya apa tidak peduli atau tidak masalah sistem mana yang anda pilih itu Q tetap sama dan ini masuk akal karena sumber energinya juga dari tahanan listrik yang sama sistemnya apa tingkat keadaan dari komponen komponennya juga tidak berubah maka Q nya otomatis juga akan sama tapi kalau anda bandingkan untuk nilai kerjanya akan berbeda untuk sistem termodinamika yang berbeda jadi dari contoh ini anda bisa lihat bahwa tergantung sistem yang anda pilih yang mana anda bisa mendapatkan kerja yang berbeda terus di soal yang B ini tadi kita juga mengasumsikan tidak ada perubahan energi potensial dari udara tapi anda bisa coba masukkan menggunakan deset tadi untuk menghitung berapa perubahan energi potensial dari udara tapi anda bisa lihat nanti bahwa hasilnya itu sangat kecil jadi di bawah 0,01 BTU sehingga tadi kita asumsikan bahwa perubahan energi potensial dari udara adalah 0 contoh berikutnya ada suatu sistem roda gigi atau gearbox ini beroperasi dalam keadaan steady atau tunak dan menerima kerja melalui suatu poros input atau shaft sebesar 60 kilowatt dan meneruskan daya melalui poros output jadi ada poros input masuk memberikan kerja ke gearbox sebesar 60 kilowatt di sisi yang lainnya ada poros output yang meneruskan kerja tersebut kemudian laju perpindahan panas dari suatu sistem roda gigi tersebut adalah melalui konveksi yang dirumuskan dengan persamaan ini q dot sama dengan minus h kali a kali tb dikurangi tf jadi h ini koefisien konveksi kemudian a nya ini luas permukaan luar dari roda gigi jadi ada perpindahan panas dari roda gigi ke lingkungan melalui permukaan bagian luarnya tb itu adalah temperatur dari permukaan roda gigi tersebut sebesar 300 kelvin atau 27 derajat celcius sementara temperatur lingkungannya itu 293 kelvin untuk sistem roda gigi jadi sistem termodinamikanya hanya mencakup roda gigi pertanyaannya tentukan laju perpindahan panas dan daya yang diteruskan melalui porous output dalam kilowatt jadi dalam kilowatt berarti nanti kita berbicara tentang laju energi oke sekarang mari kita selesaikan soal ini langkah pertama kita menuliskan yang diketahui jadi disini diketahui suatu sistem gearbox beroperasi dalam keadaan steady atau tunak diketahui power inputnya jadi daya maksudnya diketahui terus formula dari perpindahan panasnya juga diketahui pertanyaannya adalah tentukan laju perpindahan panas dan daya yang dikirim keluar melalui porous output semuanya diminta dalam kilowatt kemudian ini asumsinya asumsinya pertama gearbox merupakan sistem tertutup jadi sistem masa atur beroperasi dalam keadaan steady atau tunak yang kedua untuk sistem gearbox tersebut perpindahan panasnya hanya dalam atau hanya lewat konveksi tapi dalam kenyataannya bisa jadi ada radiasi tapi di soal ini disedarkan bahwa perpindahan panasnya hanya lewat konveksi ini skemanya jadi ada dua roda gigi ini daya masuk sebesar 60 kilowatt ini tandanya negatif karena sesuai dengan konvensi kerja bahwa kerja yang dimasukkan ke dalam sistem termodamika itu nilainya negatif minus 60 kilowatt terus luas permukaan luar dari sistem gearbox ini disini diketahui sebesar 1 meter kubik disini ada porous output jadi yang meneruskan kerja ke sistem lainnya temperatur dari permukaan gearboxnya diketahui 300 kelvin sementara temperatur dari lingkungannya diketahui 293 H ini perpindahan H ini adalah koefisien konveksi sebesar 0,171 kilowatt per meter kuadrat kelvin oke sekarang kita selesaikan yang pertama yang ditanya itu adalah Q dotnya jadi perpindahan panas laju perpindahan panas lewat permukaan dari gearbox ini tadi persamaannya sudah ditunjukkan bahwa Q dot itu sama dengan minus H kali A kali TB dikurangi TF tadi angka-angkanya sudah diketahui semua ini ini Anda bisa lihat di gambarnya juga itu bahwa minus H hanya itu sebesar 0,171 ini satuannya kilowatt per meter kuadrat kelvin oke saya kasih tanda kurung dikalikan dengan A A-nya itu 1 meter persegi dikalikan dengan TB dikurangi dengan TF TB nya 300 TF nya 293 ini satuannya kelvin nah ini Anda bisa gunakan kalkulator untuk menghitung laju perpindahan panasnya nanti akan mendapatkan nilai sebesar 1,2 kilowatt disini Anda lihat bahwa laju perpindahan panas mempunyai tanda negatif itu artinya apa sesuai dengan konvensi kalau laju perpindahan panas itu negatif berarti laju perpindahan panas ini berasal dari sistem dikirim ke lingkungan oke sekarang kita menuju ke step berikutnya untuk menghitung power output lewat poros outputnya oke kita lanjutkan hasil dari q dot nya saya tulis kembali lagi disini sebesar minus 1,2 kilowatt ini sistemnya saya taruh di pojok kanan atas untuk menghitung kerjanya Anda bisa terapkan persamaan kelestarian energi nah untuk kasus ini adalah laju karena satu hanya kilowatt jadi bukan joul tapi joul per detik jadi disini kelestarian energinya adalah dE per dt sama dengan q dot minus w dot nah dari soal diketahui bahwa sistem bekerja dalam keadaan atau dalam kondisi steady atau tunak dalam kondisi steady atau tunak tidak ada parameter yang berubah dengan waktu sehingga dE terhadap dt ini 0 saya bisa tulis lagi bahwa w dot itu sama dengan q dot w ini adalah semua kerja yang terjadi dalam sistem ini nah disini kalau Anda lihat di gambarnya ini ada dua kerja pertama kerja yang masuk w1 kerja yang keluar w2 yang ditanya itu yang w2 itu jadi w jadi w disini sama dengan w1 dot plus w2 dot saya bisa tulis kembali lagi disini yang ditanyakan w2 nya ini sehingga w2 dot sama dengan q dot minus w1 dot nah sekarang tinggal masukkan angka-angkanya q nya minus 1,2 dikurangi w1 nya juga negatif karena kerja masuk ke sistem jadi minus 60 disini Anda mendapatkan angka plus ya itu 58,8 kilowatt plus ini artinya apa artinya kerja keluar dari sistem keluar dari sistem sistem melakukan kerja seperti Anda lihat disini ada kerja output dari sistem termodinamikanya Anda bisa review lagi soal ini jika ada pertanyaan Anda bisa kirim email ke saya contoh berikutnya suatu kepingan silikon atau silikon chip mempunyai ukuran 5x5mm tebalnya 1mm ditancapkan pada subtrat keramik pada keadaan steady tunak kepingan silikon ini menerima daya input sebesar 0,225 watt permukaan silikon didinginkan oleh suatu aliran pendingin bertemperatur 20 derajat celcius jadi ada aliran pendingin ini ini berarti ada suatu konveksi dan konveksnya itu konveksi paksa karena ada alirannya koefisien konveksi antara kepingan dan pendingin adalah 150 watt per meter kuadrat kelvin ini koefisien konveksinya besar 150 karena konveksi paksa jika perpindahan panas konduksi antara kepingan dan subtrat diabaikan tentukan temperatur permukaan kepingan itu dalam derajat celcius oke mari sekarang kita selesaikan soal ini pertama kita tuliskan yang diketahui disini ada suatu silicon chip dimensinya ada terus permukaan atasnya terekspos ke aliran suatu pendingin atau kulan daya listrik inputnya juga diketahui begitu juga dengan keefisien konveksi juga diketahui yang ditanyakan adalah tentukan temperatur permukaan dari chip pada kondisi steady state gambar gambar sebelah kiri adalah skemanya beberapa data dituliskan kembali disini ini adalah substrat ini chipnya terus anda lihat ada garis-garis putus sebagai batas sistem terus dimensinya juga ada disana semua kemudian ini adalah asumsinya disini kita tahu bahwa chip merupakan suatu sistem tertutup atau masa atur bekerja dalam kondisi steady state terus yang kedua tidak ada perpindahan panas antara chip dan substrat satu-satunya perpindahan panas adalah lewat konveksi dari permukaan atas chip ini ke udara lingkungan sekitar jadi sekarang kita bisa tuliskan persamaan energi karena disini kita bekerja dalam bentuk daya atau laju energi saya bisa tuliskan persamaan kestimbangan energinya dalam bentuk laju sebagai dE per dt sama dengan q dot minus w dot karena sistem bekerja dalam keadaan steady atau tunak saya bisa drop out ini sama dengan 0 jadi saya bisa dapatkan bahwa q dot sama dengan w dot oke saya tulis kembali persamaan yang kita dapatkan tadi dari slide sebelumnya q dot sama dengan w dot terus skemanya saya taruh di pojok kanan atas ini saya teruskan bahwa q dot itu disini adalah perpindahan panas secara konveksi saya bisa tulis rumusnya H kali A kali perbedaan temperatur disini TB dikurangi TF sama dengan W dot W dot nya diketahui sementara yang ditanya adalah TB nya ini jadi saya bisa tulis lagi bahwa TB minus TF sama dengan W dot dibagi HA TB sama dengan W dot dibagi HA ditambah TF TF nya ada W dot nya ada H nya ada A nya juga anda anda bisa masukkan angka-angkanya anda gunakan kalkulator anda nanti kira-kira anda akan mendapatkan nilai dari TB itu sebesar 353 Kelvin atau sekitar 80 derajat Celsius ini jawabannya topik terakhir dari bab 2 adalah analisa energi dari siklus termodinamika siklus termodinamika itu adalah rangkaian proses-proses termodinamika yang berawal dan berakhir pada tingkat keadaan yang sama ini siklus definisi siklus disini sama dengan definisi siklus pada umumnya jadi suatu rangkaian proses yang kembali ke titik semula sama juga dengan apa yang kita definisikan di termodinamika ini gambar sebelah kiri ini menunjukkan suatu rangkaian proses sebagai siklus jadi mulai dari titik 1 mengalami proses termodinamika menuju ke titik tingkat keadaan 2 proses berikutnya mengubah tingkat keadaan 2 menuju ke tingkat keadaan 3 dan proses terakhir mengembalikan tingkat keadaan 3 ke tingkat keadaan 1 ini termasuk contoh siklus termodinamika yang berikutnya sebelah kanan ini juga siklus termodinamika mulai dari titik ini bergerak ke sini kembali lagi ke sini ini juga termasuk contoh siklus termodinamika kalau kita terapkan kelestarian energi saya saya tuliskan kembali seperti ini delta E dari siklus sama dengan perpindahan energi dalam bentuk panas Q siklus dikurangi dengan perpindahan energi dalam bentuk kerja nah karena sistemnya kembali ke titik semula maka nilai dari perubahan energi sistem ini 0 sehingga untuk siklus termodinamika kita dapatkan persamaan bahwa kerja siklus itu sama dengan perpindahan panas dari siklus tersebut berikutnya ini adalah suatu contoh siklus tenaga atau power cycle nanti kita akan pelajari lebih detail power cycle ini di bab 8 dan bab 9 sekarang anda lihat gambar sebelah kiri jadi disini ada suatu sistem dibatasi oleh batas sistemnya sebagai garis putus atau dash line dia berinteraksi dengan dua lingkungan disini pertama lingkungan panas hot body yang kedua dengan lingkungan dingin terus terjadi interaksi dalam bentuk perpindahan panas jadi dari lingkungan panas mendapatkan perpindahan panas besar Q in sementara sistem ini melepas panas ke lingkungan dingin sebesar Q out di saat yang sama sistem juga melakukan kerja dibuang ke lingkungan disini kerja siklus itu sama dengan perpindahan panas net atau perpindahan panas bersih dalam hal ini adalah Q in dikurangi Q out proses ini bisa terjadi secara terus menerus dalam suatu siklus termodinamika aktualisasi dari proses termodinamika sebelah kiri ini bisa Anda lihat di sistem sebelah kanan ini ini adalah suatu contoh siklus tenaga termodinamika disini ada beberapa komponen yang pertama Anda bisa lihat disini komponen turbin turbin ini berfungsi untuk menghasilkan kerja ada proses ekspansi disini kerja yang disingkatkan oleh turbin ini sebesar W dot T kemudian ada juga kondensor kondensor ini apa berfungsi untuk melepas panas ke lingkungan lewat apa lewat ini air pendingin yang masuk ke kondensor ini kemudian ada pompa pompa ini digunakan untuk menaikan tekanan dari fluida kerja ini supaya terjadi siklus juga disini pompa dia perlu kerja ini berlawanan dengan turbin kalau turbin menghasilkan kerja kalau pompa memerlukan kerja komponen berikutnya ada boiler boiler ini berfungsi untuk menyuplai panas ke fluida kerja jadi ada lingkungan panas disini disebelahnya boiler ini dengan panas mungkin dari pembakaran batu bara atau pembakaran bensin hasil dari panas ini disalurkan ke fluida kerja ini untuk melakukan siklus termodinamika jadi dari sistem ini anda bisa lihat sistem menghasilkan kerja net itu sebesar WT dikurangi dengan WP sementara sistem mendapatkan suplai perpindahan panas net itu sebesar QIN dikurangi Qout nanti kita juga berbicara tentang efisiensi dari sistem efisiensi dari sistem itu dihitung berdasarkan rasio dari apa yang kita dapatkan jadi apa yang bisa kita manfaatkan dalam hal ini kerja net jadi selisih antara kerja yang dihasilkan turbin dengan kerja yang diperlukan oleh pompa ini ini apa yang kita bisa manfaatkan dibagi dengan apa yang harus kita bayar yang harus kita bayar apa ya ini QIN ini ini yang harus kita bayar dari pembakaran batu bara atau dari bensin atau dari diesel nah ini kita bisa mendapatkan rumus efisiensi ini jadi W cycle dibagi dengan QIN nanti kita akan pelajari sistem tenaga atau power cycle ini lebih detail di bab 8 dan bab 9 berikutnya adalah siklus refrigerasi dan pompa panas atau heat pump siklus refrigerasi ini merupakan siklus basis dari golkas AC gitu gambarnya ada sebelah kiri ini jadi ada sistem termodinamika disini dia mengambil panas dari lingkungan yang dingin jadi mengambil panas dari lingkungan yang dingin kemudian membuang panas ke lingkungan yang panas gitu untuk bisa proses ini terjadi maka harus ada kerja yang masuk karena untuk mengambil panas dari lingkungan yang dingin itu tidak bisa terjadi secara spontan nanti kita pelajari di bab lima jadi supaya kita bisa mengambil energi dari lingkungan yang dingin misalnya makanan atau kita pengen memberikan atau mengambil panas dari dalam rumah kita maka harus punya AC AC itu perlu daya dayanya daya listrik untuk apa untuk menggerakkan kompresor misalnya aktualisasi dari sistem refrigerasi sebelah kiri ini Anda bisa lihat contoh sebelah kanan ini ini merupakan contoh sistem refrigerasi ada evaporator ini untuk mengambil energi panas dari makanan dari rumah tinggal kita ada juga expansion valve ini fungsinya untuk menurunkan tekanan nanti kita bahas lebih lanjut di bab 4 kompresor kompresor ini untuk menaikkan tekanan kompresor perlu kerja kerjanya bisa diambil dari listrik listrik yang kita bayar kondensor itu untuk membuang energi panas kelingkungan untuk kasus ini efisiensinya dalam hal ini di formulasikan atau diberi nama coefficient of performance COP COP itu rasionya apa yang kita bisa manfaatkan atau apa yang memberi manfaat buat kita dibagi dengan apa yang harus kita bayar yang memberi manfaat untuk kita apa Q-in ini energi panas yang diambil dari makanan-makanan yang kita simpan di kolkas atau energi panas yang diambil dari dalam rumah kita dibagi dengan yang kita bayar apa ya ini energi untuk menggerakkan kompresor ini jadi COP disini dilambangkan dengan beta itu sama dengan Q-in dibagi dengan W-cycle sebaliknya untuk pompa panas pompa panas ini populer di negara-negara dingin kalau di Indonesia tidak ada karena di Indonesia sudah panas ketika musim dingin pompa panas itu bekerja yang dimanfaatkan apa panas yang dikirim ke dalam rumah kita supaya kita tidak kedinginan yaitu keywordnya nanti efisiensi dari pompa panas itu atau heat pump sekali lagi itu rasio dari apa yang bisa kita manfaatkan dibagi dengan apa yang kita bayar untuk pompa panas yang memberi manfaat untuk kita atau yang bisa kita manfaatkan itu keywordnya jadi efisiensinya itu didifinisikan sebagai keyword dibagi W-cycle W-cycle-nya ya kerja kompresor itu jadi sekali lagi untuk sistem apapun itu efisiensi atau coefficient of performance COP-nya itu selalu rasio antara apa yang bisa kita manfaatkan atau apa yang memberi manfaat kepada kita dibagi dengan apa yang harus kita bayar demikian kita telah menyelesaikan bab dua ini adalah salah satu contoh kuis yang saya berikan kepada mahasiswa ini pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek apakah topik-topik yang saya berikan tadi bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa tersebut misalnya disini ditanyakan untuk pertanyaan 1-6 apakah parameter-parameter ini termasuk sifat termodinamika atau bukan untuk mengeceknya bahwa sifat termodinamika itu tidak tergantung dari proses yang terjadi sementara yang bukan sifat termodinamika itu nilainya tergantung dari proses tersebut temperatur ini termasuk sifat termodinamika jadi jawabannya A kemudian kerja bukan itu B perpindahan panas juga bukan itu B volume termasuk sifat termodinamika tekanan termasuk sifat termodinamika dan energi ini bukan termasuk sifat termodinamika pertanyaan berikutnya misalnya untuk nomor 7 ini pilih jawaban yang benar untuk delta E perubahan energi dalam dari suatu sistem untuk siklus termodinamika tadi barusan kita bahas bahwa untuk siklus termodinamika bahwa delta E ini adalah 0 jawabannya adalah B ini contoh quiz berikutnya Anda bisa coba sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ini contoh pekerjaan rumah yang saya berikan kepada mahasiswa saya ada yang saya buat sendiri dimodifikasi sedikit dari contoh-contoh yang ada terus ada juga yang saya ambil dari soal-soal di bagian akhir dari bab 2 jadi disini saya mengambil 3 problem dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku termodinamika bab 2 oke kita telah menyelesaikan bab 2 untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab 3 tentang bagaimana cara kita menentukan sifat-sifat termodinamika baik dari tabel atau dari gambar atau dari persamaan-persamaan yang diturunkan selamat menikmati terima kasih